Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Cigu Ardinata baik di video kali ini, Cigu ingin berbagi tutorial ke kalian semuanya tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi main delay desktop disini akan Cigu jelaskan dari mulai menginstallnya kemudian mendaftarnya, referensi otomatis, in note, footnote otomatis kemudian dapus atau bibliografis secara otomatis nah, aplikasi main delay desktop ini sangat membantu kita semuanya bagi pejuang skripsi atau apapun kegiatan-kegiatan kita bikin jurnal atau apapun, itu sangat-sangat membantu nah, seperti apa langkah-langkahnya? perhatikan video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip kemudian bagi teman-teman yang baru saja bergabung jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Cigu Ardinata oke lah, langsung kita ke tutorialnya ya teman-teman disini langsung saja kalian buka browser kalian atau saya disini memakai chrome langsung kalian ketikan main delay oke disini kita download terlebih dahulu main delay-nya kalian download main delay disini nah, kalau sudah muncul seperti ini kalian download saja main delay desktop for windows ya ini saja, klik tunggu dulu prosesnya nah oke, kalau sudah kalian langsung saja menginstallnya disini langsung kalian install saja ya, run kalau sudah klik run, nah seperti ini kemudian klik yes kita tunggu prosesnya nah ini next ya kita klik next I agree next install oke, kalau sudah kalian langsung saja finish run main delay desktop langsung dijalankan saja finish kita tunggu, nah ini kalau misalkan kalian belum mempunyai email dan juga password yang sudah terhubung di main delay kalian klik saja register nanti akan tampil seperti ini ya teman-teman langsung saja kalian masukkan untuk email kalian misalkan disini saya memakai email saya misalkan saya memakai email ini kemudian kalau sudah kalian klik continue nah disini kalian masukkan untuk given name, family name, password ya teman-teman ya nah disini langsung saja saya ketikan nama saya menugroho kemudian disini ardi passwordnya disini nih, pilih password yang unik dengan minimal 8 karakter kemudian sertakan satu angka dan juga disini apa namanya huruf kecil dan juga huruf besar ya teman-teman serta disitu masukkan satu simbol untuk password kalian itu strong kuat nah ini sudah fire sudah sedang ya nah ini stay season in disini maksudnya adalah apakah kalian mau tetap dimasuk di lap melalui laptop ini saja kalau untuk laptop yang bersama kalian misalkan ingin ganti-ganti laptop nanti gak usah di aktifkan ini nah seperti ini kemudian register nah continue to main delay oke disini kalian pilih untuk keperluan kalian yaitu apakah kalian sebagai seorang pelajar atau apa disini saya memilih misalkan researcher yaitu peneliti kalau misalkan teman-teman disitu adalah doctoral atau master dan sebagainya disini kalian pilih saja disini saya memilih peneliti kemudian disini file of study masukkan sesuai dengan apa namanya kategori kalian misalkan disini business management and accounting saya kemudian continue to main delay nah seperti ini ya teman-teman nah disini sudah ada pemberitahuan nugroho seperti ini nah kemudian kalau sudah seperti ini kalian tutup saja masuk melalui email yang sudah kalian buat tadi ya teman-teman nugroho kalau sudah masukkan passwordnya oke kemudian seek in nah kalau sudah tampil seperti ini ya teman-teman langsung saja kalian disini kalau sudah di install ini close saja nah nanti akan tampil seperti ini ya teman-teman kita close saja lagi nah disini masih kosong ya teman-teman langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah mungkin kalian ingin memisahkan antara variable x dan juga variable y variable terikat dan juga variable bebasnya kalian buat saja disini create folder disini misalkan saya buat variable x kemudian buat lagi variable y nah disini untuk memisahkan kalian biar nanti gampang ketika memisahkan untuk atau memasukkan ke dalam word nah kalau sudah seperti ini teman-teman kalian bisa membukanya kalian bisa membukanya mengambil referensi dari apa namanya materi yang sudah kalian download misalkan saya disini sudah mendownload materi-materi disini sudah saya simpan di apa namanya di galeri saya langsung misalkan disini saya masukkan ya teman-teman kalau sudah masuk seperti itu add nah tambahkan disini langsung saya misalkan ingin memasukkan yang nomor 1 ini kemudian saya klik open nah seperti ini muncul langsung disini ya teman-teman disini ada penjelasannya disini kalian baca-baca nanti oke itu cara yang pertama untuk referensinya kemudian kalau misalkan kalian belum mendownloadnya silahkan kalian buka di google schooler oke google schooler di klik google schooler nah disini google cendiki ya misalkan saya disini ingin mencari tentang pbl problem based learning mungkin lebih apa namanya lebih jelas lagi nah ini problem based learning seperti ini ya teman-teman kalau misalkan kalian sudah menemukan kalian klik yang ini saja corac ini nah kalau sudah kalian bisa download ya disini teman-teman ya kalian download kalau sudah nanti kemudian masuk ke galeri kalian kalian masukkan melalui sama seperti yang tadi sekalian cari di mana tempatnya ya kalau sudah kalian masukkan ke sini atau bisa juga kalian menggunakan yang namanya mendeley web importer disini saya ingin sedikit menjelaskan dan juga mempraktekan nanti untuk mendeley web importer yaitu nanti akan ada simbol di pojok kanan atas seperti ini ya teman-teman nah muncul seperti itunya nanti nah disini langsung saja kalian buka tetap di mendeley desktop ini kemudian kalian cari yang tools klik yang tools ini kemudian install web importer kalian klik install web importer nah disini akan ada seperti ini ya teman-teman langsung kalian pilih yang get web importer for chrome kalau sudah kalian disini masukkan ke tambahkan ke chrome ini ya teman-teman langsung tambahkan ke chrome oke tambahkan ekstensi tunggu ya memeriksa nah oke ini sudah muncul seperti ini ya teman-teman kalau misalkan masih belum disini masih belum muncul apa tanda yang merah tadi tinggal kalian klik saja kemudian pasang pin ini nah pasang pin nanti akan kelihatan muncul seperti ini terus oke nah itu kalau misalkan ini melalui referensi yang melalui web kalau misalkan kalian belum mendownload filenya kalian buka misalkan google books nah ini google books nah kalian klik yang google books nah misalkan disini masih berkenaan dengan problem best learning oke maaf kebalik nah disini berpikir kritis dan pbl langsung kalian klik saja oke kalau sudah nanti akan muncul seperti ini bacaan melalui web seperti ini nah oke nanti akan muncul seperti ini tulisannya yang seperti ini ya teman-teman langsung kalian klik yang ini tombol ini icon ini kemudian kalian masuk ke seek in nah kalian masukkan password daripada main delay kalian akun main delay kalian oke seek in nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman ini langsung terhubung ke main delay kalian kalian klik yang ini nah kalian checklist kemudian my library ini kalian masukkan ke variable x atau variable y ya variable x misalkan add nah add ya kalau sudah kalian cek saja disini nah kalau misalkan belum muncul kan disini variable x belum muncul di main delay kalian kalian klik yang yang sinkroni sinkron kita tunggu di bawah ini nah ini sudah muncul ya teman-teman oke seperti ini nah disini juga lengkap nah oke teman-teman itu untuk referensi otomatisnya sekarang kita menuju ke innot otomatis dan juga footnote otomatis serta daftar daftar pustaka nah disini belum saya sinkronkan dengan what ya untuk mensinkronkan dengan what kalian klik yang tools kemudian install microsoft walau ini nah seperti ini kemudian klik ok kalau sudah klik ok nah kita cek tulisnya apakah sudah uninstall berarti kalau ada tulisan uninstall disini sudah bisa dipakai nah kalian buka saja microsoft word kemudian kalian cek di reference di reference ini nah ini sudah muncul ya insert citation nah disini saya mencontohkan untuk misalkan kata-katanya seperti ini kemudian saya buat innotnya nah saya misalkan buat innotnya saya tambahkan dulu ya teman-teman untuk add files disini saya tambahkan saja banyak nah seperti ini nah oke kalau ingin kalian innotkan ketik yang innot ini kalian ketik saja di bagian yang ingin kalian tampilkan innotnya kemudian insert citation kemudian go to main delay kalau sudah nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman kalian pilih yang mana disini kalau sudah kalian side saja side oke ini ya teman-teman nah disini kita tunggu nah disini akan ada Dewi et al karena disini adalah dan kawan-kawan kemudian kalau misalkan kalian ingin merubahnya DKK saja nah kalau misalkan orang Indonesia kan taunya DKK dan kawan-kawan keep manual edit nah seperti ini ya teman-teman nah inilah untuk innotnya misalkan yang ini saya mengambilnya dari yang satunya lagi go to main delay kemudian utama ini misalkan ini ya teman-teman misal disini kemudian side nah disini akan otomatis utama 2015 nah seperti itulah untuk innotnya kemudian untuk footnotenya seperti apa catatan kakinya nah catatan kakinya sangat-sangatlah gampang tinggal kalian klik yang ini untuk style disini kan American Political Science Association nah kemudian untuk memunculkan footnotenya yaitu kalian pilih yang modern human ini modern humanitas resource association edisi ketiga nah ini kita cek di bawah nah ini sudah muncul ya teman-teman ya ini sudah muncul ini kalian tidak perlu apa namanya mengerjakan mengetik footnote ini karena disini sudah otomatis nah disini kalau kalian inginkan disini nomor 1 kita cek di bawah nomor 1 oh David dan kawan-kawan ini itu untuk innot dan juga footnote kemudian untuk daftar pustaka seperti apa nah daftar pustaka kalau sudah daftar pustaka seperti ini kalian ingin membuat daftar pustaka disini saya sesuaikan dulu reference nah langsung saja kalian insert bibliography ini nah nanti akan langsung menjadi seperti ini ya teman-teman kalau kita mengetiknya sendiri kan capek ini ya ini langsung otomatis ini langsung otomatis nah disini langsung kalian karena di Indonesia itu biasanya rata kanan juga nah kalau di luar sana tidak terlalu diperhatikan untuk rata kanan kita memakai yang rata kanan seperti ini otomatis langsung seperti ini ya teman-teman sangat-sangat rapi sekali nah itulah cara-caranya dalam menggunakan aplikasi main delay desktop ini yang sangat membantu untuk para pejuang skripsi maupun membuat jurnal maupun makalah sangat-sangat membantu sekali nah semoga video ini bermanfaat ya teman-teman diingatkan juga bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini silahkan like kemudian subscribe dan juga hidupkan loncengnya dari cigu cukup sekian banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih